Kitab Amsal, Pasal 9 Undangan Kebijaksanaan dan Undangan Kebodohan Kebijaksanaan telah membangun sebuah istana yang ditopang oleh tujuh tiang. Ia telah menyiapkan sebuah perjamuan besar dan telah mencampur air anggur. Ia telah menyuruh pelayan-pelayan perempuan mengundang semua orang ke perjamuan itu. Ia berseru-seru di simpang-simpang jalan yang paling ramai di dalam kota. Hai kamu yang bodoh dan tidak berakal. Datanglah ke perjamuanku dan minumlah air anggur yang telah kucampur. Tinggalkan kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Belajarlah bagaimana menjadi bijaksana. Jika kamu menegur seorang pengejek, kamu hanya akan mendapat jawaban yang menusuk hati. Ia, ia akan membentak kamu. Karena itu, janganlah mempedulikan dia. Ia hanya akan membenci kamu karena berusaha menolong dia. Tetapi orang yang bijaksana, apabila ia ditegor, akan lebih mengasihi kamu. Ajarlah orang yang bijaksana, maka ia akan menjadi lebih bijaksana. Ajarlah orang yang baik, maka pengetahuannya akan bertambah. Karena hormat dan takut akan Tuhan merupakan dasar segala kebijaksanaan. Pengenalan akan yang maha kudus menghasilkan segala macam pengertian. Aku, kebijaksanaan, akan membuat hari-hari hidupmu lebih menguntungkan dan tahun-tahun hidupmu lebih berhasil. Kebijaksanaan itu sendiri merupakan pahala. Dan apabila kamu meremehkannya, kamu merugikan dirimu sendiri. Pelacur itu banyak cakap dan tidak tahu malu, bodoh, dan selalu menuruti hawa nafsunya. Ia duduk di muka pintu rumahnya atau berdiri di sudut jalan di kota. Sambil merayu laki-laki yang lewat dan yang sedang menjalankan urusannya sehari-hari. Mari singgah ke rumahku, bujuknya kepada mereka. Air dari sumur orang lain lebih manis rasanya, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lebih nikmat. Tetapi orang-orang bodoh tidak menyadari bahwa tamu-tamu yang terdahulu sekarang telah menjadi penghuni neraka.